Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakaian-pakaian yang dilarang yang digunakan untuk kaum laki-laki Baik, sekarang kita masih dalam membahasan pakaian-pakaian yang terlarang bagi kaum laki-laki Setelah di poin yang pertama tentang menggunakan pakaian yang khusus bagi perempuan Di pakaian-pakaian perempuan yang dikenakan oleh kaum laki-laki Kemudian poin yang kedua Di alaman yang kedua belak Pakaian yang mengharam bagi kaum laki-laki Haramnya untuk memanjangkan kain Dia memanjangkan kain melebihi mata kainnya Kuyalah Dalam keadaan sumber Al-Ibni Umar Anna Rasulullah Kata Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La yang burullah Allah tidak akan melihat Ila manjarra Kepada orang yang menjelurkan Pakaiannya Ini melebihi mata kakinya Kuyalah Dalam keadaan sumber Nah Khaifudina Al-Gasimullah Di hadas pertama ini Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Allah tidak akan melihat Kepada orang-orang yang Kaum laki-laki Yang pakaiannya Yang sarungnya Yang celananya Melebihi mata kakinya Tetapi disini Beliau tidak menjelaskan Layam dur ini kapan terjadinya Di dunia atau di akhirat Dan riwayat ini mutra Layam dur Allah tidak melihat Maka diterangkan Di hadas yang kedua Tuhan Nabi Hurairah S.A.T Kana Rasulullah S.A.W. S.A.W. Kata La yang durullahu Yawmal siyamah Ila manjarra izharahu Bataran Aitakaburan Allah tidak akan melihat Yang dipada hari siyamah Kepada orang yang Memanjangkan izharnya Memanjangkan sarungnya Jadi melebihi mata kakinya Dalam keadaan bataran Dalam keadaan Takabut Sombong Nah Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi mereka-mereka Yang kemudian Menurunkan Kainnya Atau menggunakan Pakaian yang Melebihi mata kakinya Baik itu sarung Atau semisalnya Di sini Allah Tidak akan melihatnya Yang dimasukkan Dengan Allah Tidak akan melihatnya Pandangan yang khusus Pandangan rahmat Karena Allah itu Al-Bazir Semuanya akan dilihat Al-Allah subhanahu wa ta'ala Tapi pengafian di sini Dipandang dengan Pandangan rahmat Dalam sebuah hadis Lewatnya Abu Dhar Yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Dalam suhihnya Rasulullah Assalamuali Wa alihi wa sallam Menjelaskan Salah satu Ada tiga golongan La yukallimhumullah Yawman ukiyama Allah tidak mengajak Bicara dia pada hari kiamat Wa la yam duru ilaihi Allah tidak melihatnya Wa la yizafihi Allah tidak mencidikannya Wa lahum azabun alih Dan bagi mereka Akad yang peti Disebutkan Tiga balapan Empat balapan Tiga golongan Yang kata Rasulullah La yukallimhumullah Yang pertama Tidak akan diajak bicara oleh Allah Wa la yam duru ilaihi Yang kedua Tidak akan Dilihat oleh Allah Wa la yizafihi Tidak akan Disucikan oleh Allah Dari kiamatnya Wa la yam duru ilaihi Yang kedua Adab yang kedua Tempat balapan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala La yukallimhumullah Tidak akan diajak Bicara oleh Allah Yang kedua Kalamun khas Kalamun ridho Karena setiap orang Kan diajak bicara oleh Allah Yang tidak ada penerjemah Antara Allah Dengan hambanya Makanya dimaksudkan La yukallimhumullah Allah tidak mengajak Bicara mereka Ingin pembicaraan yang hot Pembicaraan yang menyenangkan Nah Di antaranya Tidak Golongan itu Bila menyebutkan Al-Muslim Orang yang muskid Orang yang kain Yang meledih mata kakinya Kemudian yang kedua Al-Mannam Orang yang mengungkit Ungkit pemberiannya Dan yang ketiga Al-Mannam Orang yang melariskan Dagangannya Dengan jumpa palku Nah Hadis ini Khamis di na'azakumullah Dituar kalimah muslim Dalam kitabul iman Menunjukkan bahwasannya Hukuman bagi orang-orang Yang muslim Hukuman bagi orang-orang Yang kainnya Melebih mata kakinya Dia mendapatkan Empat perkara Bukan hanya yang disebutkan Dalam badan sini Tidak hanya dilihat Tapi tidak akan diajak bicara Al-Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dilihat Kalau Allah Dan tidak disucikan Dari desanya Walahum azazun alim Dan dia akan mendapatkan Azaz yang sedih Disebutkan oleh para ulama Azazun alim Itu azaz yang Terasa sampai dalam hatinya Rasa sakitnya Itu sampai terasa dalam hatinya Itulah azazun alim Di dalam riwayatnya Imam muslim Beliau menyebutkan Riwayat Al-Musbil Musbil Yang kemudian Mendapatkan Empat Halasan Nah Tidak ada Keterangan Batoron Atau Khuyala Naam Muslaq Siapa yang musbil Apakah sombong Maupun tidak sombong Naam Dia akan mendapatkan Empat perkara Nah Dengan hadis yang kita Baca ini Dengan hadis yang kita Baca ini Sebabnya Sama Nah Musbil Kemudian Hukumnya Sama Kalau sebabnya Sama Dan hukumnya Sama Nah Itu yang mutlak Ditarik kepada Yang mukayak Ini Iqbal Musbil Nah Kemudian Hukumannya Layan Burullah Tidak akan Dilihat oleh Allah Sehingga Dikkatnya Muslim Baik Dia kait Dengan Kata-kata Khuyala Sehingga Mereka-mereka Yang menjalankan Dalam keadaan Sombong Maka Dia akan Mendapatkan Empat belasan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Tidak orang-orang Yang pakaiannya Melebih mata Kakinya Maka Dia akan Mendapatkan Empat belasan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Dia Tidak akan Diajak bicara Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan Dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak disesikan Dan akan Mendapatkan Adat yang Seperti Ini Ini Baik Kemudian di Hadis yang ketiga Baik Dari Dari Abu Dari Abu Rairah Anak Rasulullah Assalamuala Wa alaih Wa alaih Assalam Kali Bainama Rajulun Yansisi Fallatim Tokjibu Naksus Saat kala Seseorang itu Berjalan Dalam Perhiasan Dia Yang dia Bangga Membangkakan dirinya muradjil jumlah yang dia menyisiri jumlah itu rambut yang dikumpulkan jumlah jadi begitu bangganya, begitu sombongnya dengan perhiasan yang dia pakai tiba-tiba kemudian Allah membelah jalannya, membelah bumi menenggelangkan dia jadi balasan Allah subhanahu wa ta'ala dari tiga hadis ini menunjukkan bahwasannya menurunkan kain di bawah mata kaki dan sungguh dan yang selainnya menunjukkan atas haramnya menurunkan kain dalam keadaan takabur dan sombong dan dia termasuk hadis ini hadis ini miliknya kaum muslimi jadi hadis ini miliknya kaum muslimi larangan ini berlaku kepada semua kaum muslimi hadis ini bukan miliknya islam jamaah nah jadi mereka-mereka yang kemudian diperintahkan untuk mengaikkan kainnya di atas mata kakinya itu semua kompus ini bukan hanya orang-orang tertentu sehingga sehingga kadang-kadang difahami mereka-mereka yang menjalankan syariat ini dengan pakaiannya di atas mata kakinya dianggap dia orang islam jamaah misalnya dalam keadaan ikhwanifu dina'azakumullah ini syariat untuk kaum muslimi nah dan ranya yang kemudian melupakan dalam keadaan ini minal kabair ini dosa besar ini ikhwanifu dina'azakumullah baik kemudian disebutkan hukum israel gairi khuyala hukum israel tanpa kesombongan nah karena ikhwanifu dina'azakumullah ada mereka-mereka yang kemudian yaumian waadatan setiap harinya dan kebiasaan pakaiannya musbil di bawah mata sakit tapi tak kalah dedikasi jahil dia menyatakan saya akan menjalankannya bukan karena sombong beralasan yang mendapatkan azab itu yang telarang itu kalau sombong ada pun saya menjalankannya bukan karena sombong maka tidak dosa baik ini ikhwanifu dina'azakumullah mungkin ini pula mayoritas mendapatnya kaum muslimin kalau mereka meninggalkan na'an perkara ini baik bila kita sebutkan hukum israel hukum israel kalau dalam keadaan itu tidak sombong apa yang dibawah kedua mata kaki minal izhar dari sarung dan finnar waktunya dalam meragam ini disebutkan minal izhar karena mayoritas yang dipakai izhar masuk juga di dalamnya sirwal masuk juga baik sa'ud dan yang lainnya ini ikhwanifu dina'azakumullah baik hadis ini ikhwanifu dina'azakumullah menunjukkan bahwasannya mutlak ikhwanifu dina'azakumullah hukumah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbeda bagi mereka-mereka yang pakaian yang melebih mata kakinya dalam keadaan sombong maka dia akan mendapatkan empat perkara tadi yang disebutkan dan mudahnya memang muslim tidak diajak bicara oleh Allah tidak dilihat oleh Allah tidak disucikan oleh Allah dan dia mendapatkan adab yang pedih adapun mereka-mereka yang semata-mata musbil tanpa adanya kesombongan semoga dia terkena di sini ma'ad shalam minul syabai minal izhar finnar apa-apa yang dibawa mata kaki dari izhar finnar maka dia di dalam neraka saya Muhammad bin sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam hadis ini tidak bisa dinyatakan hadis ini mutlak kemudian hadis yang di atasnya muqayyad sehingga dibawa ke dalam pengertian bahwa ini adalah bagi mereka-mereka yang oh ya Allah ini hadisnya nah sendiri-sendiri yang oh ya Allah ada balesannya yang tidak dalam keadaan sombong itu juga ada balesannya kemudian cuma Al-Khattabi dua terangkan kal Al-Khattabi yuridi Al-Khattabi yang dipasukkan dengan hadis yang di atas Al-Muqayyad ruahnya tempat yang dia itu terkena yang dibawa mata kaki hingga di dalam neraka yakni yang dibawa mata kakinya dari kainnya itu yang di dalam neraka baik jadi bukan kemudian semuanya tapi yang tertutupi oleh kain itulah yang di dalam neraka nah bahkan ngabisawbi an badan illa bisih dan di inayahkan dengan sawb dari badan pemakainya maknanya maknanya bahwasannya yang di bawah kedua mata kaki maka dia itu diazab dengan hukuman baik ini kanifu jina'an wakumullah dalil yang beliau bawakan bahwasannya isbal tanpa adanya kesambungan maka dia baik final kemudian dalil yang kedua disebutkan dalam ruahnya Abu Daud kanifu jina'an wakumullah dua hadis yang digandengkan ma'aswala menalkabain final apa yang di bawah mata kaki maka dia dalam meraka manjarra taubah kuyala dan barang siapa yang menjelurkan kainya dalam badan sombong layang durullah ilaih Allah tidak akan melihatnya dalam hadisnya riwata Abu Daud itu disebutkan dalam satu hadis yang tidak dalam keadaan sombong final yang dalam keadaan sombong mendapatkan apa yang tadi telah disebutkan itu juga gamblang dan jelas bahwasannya baik yang sombong maupun tidak sombong semuanya mendapatkan balasan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga ifanifudina azazmullah hadis yang sering dipakai jalil oleh mereka-mereka yang musbil hadis yang dibawakannya mu'alif wa'an ibni umar barang siapa yang menjelurkan kainnya dalam keadaan sombong maka Allah tidak melihatnya pada hari kiamat fakala Abu Bakar Abu Bakar menyatakan inna a'ada sa'qai izari yastarhi yastarhi itu pasnya dikasih titik selalu enggak dikasih titik istarha bertemu salah satu sisi dari izarku sarongku yastarhi itu melorot turun ke bawah kecuali aku kemudian menjaganya selalu lorot nanti naikkan lagi terus jaga terus agar tidak menutupi mata kakinya fakala kata Rasulullah inna kalas mimman yak'alu dalika suyala kata Rasulullah kamu wai Abu Bakar subik bukan tengah seorang yang menjalankannya dalam keadaan sombong nah hadis ini dipakai dalil oleh mereka mereka yang yaumian yang setiap harinya pakaiannya itu menutupi mata kakinya dengan hadisnya Abu Bakar subik buktinya Rasul menyatakan kamu bukan termasuk orang menjalankan dalam kesombongan berarti disimpulkan sendiri berarti kalau tidak sombong tidak mengapa kalau kita lihat bagaimana ungkapan Abu Bakar sistik jelas nyata dalam hadis ini bila menyatakan ya Rasulullah salah satu dari sisi sarungku itu melorot kecuali kalau Abu jaga kalau turun dinaikkan turun dinaikkan tapi orang yang berjalan dengan adis ini dia sengaja menurunkannya sengaja untuk kainnya itu melebih mata kakinya dan tidak berusaha untuk dinaikkan beda dengan hadis ini adis ini bakar sedik menjaganya kalau turun dinaikkan lagi turun dinaikkan mereka yang berjalan dengan hadis ini memang sengaja menurunkannya kalau bakar sedik menaikkannya nah, ini jelas ikhwanifidina yang tidak bisa dipakai oleh mereka nah, maka also menyatakan kamu bukan termasuk orang yang menjalankannya dalam kanan tonggong, kenapa? karena berusaha untuk menaikkannya beda dengan orang-orang yang sengaja untuk menurunkannya dan tidak berusaha untuk menjaganya nah, ini ikhwanifidina yang tidak bisa menjaganya sebab kalau kita perhatikan orang-orang yang berdalil dengan hadis ini dan musbil dari awal sampai akhir itu pakaiannya musbil tidak berusaha untuk dinaikkan tidak berusaha untuk dinaikkan dan tidak menjaga untuk dinaikkan memang sengaja dia pakaiannya menutupi mata kakinya ini ikhwanifidina saya jelas sangat berbeda kisahnya Abaqar Siddiq dengan yang dipakai dalam mereka ini ikhwanifidina Al-Qasimullah taib waqadzafata'ifatum min ahlil ilmi ila takhrimi israeli sawbi tahtal ka'bayin inkana lil khuyala dan sekelompok dari kalangan para ulama berpendapat haramnya untuk israeli sawbi menjelurkan kain di bawah mata kaki inkana lil khuyala jika dalam keadaan sombong fa'inkana li ghairiha fawwa makruhun kalau tidak dalam keadaan sombong maka dia itu makruh khanifidina azakmu perlu kita ingat kata-kata makruh indal fukoha indal salaf itu bermakna dua makruh li takhrim dan makruh li tanzih dan yang masyur kalau disebutkan makruh itu makruh li takhrim makruh yang dihukumnya haram bukan makruh yang kemudian kalau dijalankan tidak berdosa kalau ditinggalkan dia mendapat mahal bukan itu ini makruh yang li takhrim ini khanifidina azakimullah mungkin hukum-hukum yang kemudian seseorang menyatakan oh ini itu makruh ini makruh kalau kita sebutkan dengan terjemahannya mungkin mereka sedikit berpikir karena yang namanya makruh itu kalau diterjemahkan perkara yang dibenci tapi kalau mereka yang ada di benak mereka yang namanya makruh itu dilanggar tidak mengapa ini khanifidina azakimullah mereka menyatakan mereka beralasan dikarenakan hadis hadis yang datang tentang zajr ancaman dari isbal atau zajr atau ancaman pendak isbal itu mutlak hadisnya mutlak saya disebutkan ma'as salam nalqabai menak izhar bin nar itu mutlak faya jibu takhiduha bil isbal lil khuyala maka wajib untuk mengkaitnya mengikatnya isbal itu karena khuyala kesombongan ini yang kemudian disebutkan oleh imam syafi'i rahimah sehingga hadis-hadis yang menyebutkan bin nar semuanya ditarik dalam pengertian khuyala dan para ulama yang lainnya berpendapat la yajus tidak boleh lirrajuli bagi seorang laki-laki ayu jawiz 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 untuk melebihi dengan pakaiannya ha'bah mata kakinya tidak boleh untuk menjurunkan kainnya di bawah mata kakinya khuyapuru anala ajurru khuyala mereka menyatakan naaf aku aku tidak menjurunkan dengan badan sombong karena larangannya itu tercakup secara lahat tidak boleh bagi orang-orang yang terkena lapatnya untuk menyelisinya selalu menjurunkan itu tidak burih tersebutkan di sini dalam waktu hari bahkan setelah dia memanjangkan zailnya ekornya dia memanjangkan kainnya menunjukkan dia itu dalam padang sombong semata-mata menjulurkan kainnya itu dalam keadaan sombong kemudian dibawakan adil ini yang ditarjif oleh mu'alif yang terakhir itu yang paling kuat yang menyatakan meskipun tidak sombong itu haram setelah kainnya melebih mata kakinya dikuatkan dengan hadisnya Jabir bin Sulaim yang panjang hadisnya panjang dalam hadis itu ada ucapan Rasulullah s.a.w nah ini Jabir bin Sulaim menyebutkan tentang rahsia rahsia Rasulullah salah satunya anggaplah sarungmu sampai separuh petis jadi anggaplah sarungmu sampai separuh petis inilah nah baik kaganya muslim baik separuh petis ini yang paling tinggi kalau kamu tidak mau maka sampai mata kaki sampai mata kaki tidak melebih nah batas paling akhir dari lainnya itu sampai mata kaki jadi tidak menutupi tidak melebih mata kakinya ini Iqbal s.a.w sehingga Rasulullah menunjukkan dua tempat ini sesat separuh petis atau kalau memang menurut ketinggian misalnya misalnya menurut dia dan menurut masyarakat tidak sesuai dengan penampilannya kurang bagus karena ketinggian semoga belum mereka rusuk sampai mata kaki sampai mata kaki kemudian ingatkan hati-hati kamu untuk menurut untuk menurut dari mata kaki fa'innaha minal mahtila nafzul kalau menyatakan orang-orang yang melekirkan kain dari mata kaki fa'innaha minal mahtila itu termasuk kesombongan sehingga tidak ada orang menyatakan saya kan menjalankan yang tidak tombol semasa-masa melekir mata kakinya sudah tombol fa'innaha minal mahtila fa'innallah layakidul mahtila sesungguhnya Allah tidak mencindai kesombongan ikhwan ya semuhammad al-imam melatukkan fa'innaha minal mahtila air nah yakni itu yang mungkin bisa mendorong ke dalam kesombongan kalau seseorang masjid tidak dalam ke dalam kesombongan maka itu akan mendorong dia untuk menjalankannya dalam karena sombong mungkin awal-awal dia menjalankan bukan karena sombong tapi itu akan menarik dia selanjutnya menjalankan dengan ketombongan dan ini ilfani sifrinah 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 pakaian seorang muslim itu nis susah atau mendapat kerusus sampai mata kakinya ini bagi kaum laki-laki bagi kaum perempuan tak mendengar hadis nis susah maka mereka bertanya kepada Rasulullah bagi dengan kaum perempuan kakinya akan kelihatan maka beliau memberikan tambahan satu jengkal dari nis susah kalau satu jengkal dari nis susah itu pas orang yang memang kakinya itu normal pas itu nanti nge-press dengan kakinya sehingga tidak akan kelihatan kakinya perempuan kalau separuh ini susah ditambah dengan satu jengkal kalau jalan mereka tidak akan kelihatan kakinya sangat malu kalau mereka kelihatan pelapak kakinya pelapak kakinya itu malu kelihatan apalah di atasnya sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah bagaimana kalau susah akan kelihatan maka ditambah dengan satu jengkal tapi kadang-kadang muslimah yang menggunakan pakaian dengan ditambah dengan satu jengkal ini sudah menjadi jengkal yang Rasul menyebutkan susah ditambah dengan satu jengkal kemudian belajar jelaskan maka Rasul menjadikan semata mata isbal termasuk kesombongan yang diharumkan semata mata isbal termasuk kesombongan yang diharumkan maka kesimpulannya bahwasannya isbal menjelurkan kain di bawah mata kaki haram yang maka maka mengharuskan pelakunya untuk diadab apa-apa yang dibawa ke mata kakinya binar di dalam neraka lihat apa-apa yang dibawa mata kakinya itu yang diadab jadi apa-apa yang dibawa mata kakinya itu yang diadab seperti hadis di hurairah sebagaimana dalam hadis hurairah tetapi ini bukan termasuk besar besar jadi kalau tidak dalam kesombongan maka dia bukan termasuk besar besar yang diharumkan baginya dari penglihatan Allah pada hari kiamat kecuali jika memang pertujuan untuk kesombongan di amal hukubat ini jika makan kedua hukumannya hukubat 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 hukuman bagi yang memaksudkan untuk sombong dan lainnya keduanya berbeda berbeda baik sebabnya jadi sama yang masjid tapi hukumnya berbeda yang satu pinah yang satu mendapatkan empat barasan maka tidak bisa kemudian hadis yang mutlak dibawa ke hadis yang mukayyat nah ini kalau dalam ilmu sul dalam pembahasan mutlak wal mukayyat itu nanti ada beberapa maksudnya kapan hukum yang mutlak itu bisa ditarik ke mukayyat kapan hukum yang mutlak tidak bisa ditarik ke mukayyat karena nanti ada penilaian masalah sebabnya dan masalah hukumnya tidak entah kalau sebabnya sama-sama dan hukumnya berbeda bagaimana itu dalam bahasa ilmu khusus sehingga disebutkan disini ini ukubahnya baik ini ukubahnya berbeda anjama dan balasannya berbeda jadi dibawa ke dalam perkara yang mukayyat baik hadis 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 muskir hanya saja karungnya itu melorot maka tidak dibawa hadis kepada apa yang telah lalu jadi sangat seles tentang kisahnya yang juga tidak muskir tapi kadang karungnya melorot dan jaga untuk menaikannya berbeda orang-orang yang setengah muskir dan tidak menjaga kainnya muskir itu ada dua yang pertama tidak dalam keadaan sombong maka yang kedua dalam keadaan sombong makanya akan mendapatkan empat hal tidak akan diajak bicara Allah tidak dilihat Allah kemudian tidak disusihkan Allah dan mendapatkan azab yang kecil tetapi orang-orang yang muskir di gairi khuyala esok akan mengantarkan dia untuk muskir dalam keadaan khuyala sebagaimana perbuatan masyarakat itu bisa menarik ke dalam kekukuran bisa mengantarkan ke dalam kekukuran azab ma isum perbuatan besar kecil yang dijalankan terus-perusaha akan menjadi keba'ir demikian pula orang yang muskir selalu tidak kombong itu akan menarik dia untuk menjalankan dalam badan kesombongan dan dia akan mendapatkan empat perkara dari Allah subhanahu wa ta'ala imam muslim rahimah Allah beliau menyebutkan bahwasannya empat balasan Allah itu bukan hanya teruntuk tiga perkara yang tidak kita sebutkan bukan hanya untuk orang yang muskir orang yang menang orang yang al-munasifu orang yang menaikkan melarikan barang dagangannya dengan sumpah yang palsu tapi ajak orang-orang yang lain yang juga mendapatkan ancaman yang sama tidak diajak bicara oleh Allah tidak dilihat oleh Allah tidak disusikan oleh Allah dan dia mendapatkan adzat yang kecil diantaranya Adzat Allah beliau sebutkan dalam orang tua yang terjinak orang tua yang jinak kemudian Malikun Tadzat raja yang juta dan yang ketiga A'il Muscat Biru orang miskin yang sembuh jadi tiga yang kedua yang juga mendapatkan ancaman yang sama dalam riwatnya Abu Dar nah kita sebutkan Al-Majir orang yang menjelurkan pengen di bawah masaknya di dalam kadang sombong kemudian orang-orang yang mengungkit pemberiannya atau kepada yang diberi atau kepada orang lain dia sebutkan pemberiannya dan juga orang yang kemudian dengan sumpah palsunya dia ingin untuk melariskan dagangannya dan juga saya pengganti di hadisan kedua dari Wajah Yurero orang tua yang berzina kan perbuatan yang sama dijalankan oleh dua orang yang dua orang itu berbeda pendorongnya hukumnya juga berbeda pemuda yang berzina dengan orang tua yang berzina perbuatannya sama-sama haronya tapi dosa yang lebih besar orang tua yang berzina karena pendorongnya tidak ada orang tua dengan umur dia yang sudah tua kemudian menurun syahwatnya menurun nafsunya yang dengan pengalaman hidup dia dia sudah berpengalaman ini perkara-perkara yang jelek kalau dia berzina berarti itu bukan dorongan nafsunya memang jiwanya yang jelek berbeda dengan anak muda yang berzina kalau anak muda yang berzina maka itu di dorong dengan hawa nafsunya anak muda yang kemudian bisa menjaga dirinya sababun sabun yang afifun ini yang kemudian mendapatkan nauman Allah s.w.t yang maaf dendam tujuh kolongan yang mendapatkan nauman Allah s.w.t diantaranya seorang pemuda yang ditawari berzina oleh perempuan dengan seorang perempuan yang cantik dan memiliki harta dan kedudukan yang menyatakan ini asaf Allah pemuda yang menyatakan hendikian mendapatkan balasan s.w.t nah habis sebaliknya orang tua yang berzina akan mendapatkan berkata baik karena tidak ada alasan tidak ada dorongan dia berzina yang kedua malik kezak nah kata Rasulullah penguasa yang bisa penguasa itu namanya penguasa berkuasa dia mau apapun nah tidak ada yang bisa untuk melarangnya sehingga tidak ada alasan dia berdista nah dia mau sampaikan apapun tidak akan diprotes tidak ada yang bisa memaksanya karena dia seorang penguasa sehingga tak kalah dia berdista tak kalah dia berdista nah ini tidak ada alasannya kenapa berdista kalaupun dia berkata dengan kebenaran nah ini tidak ada yang lantangnya karena dia orang yang paling berkuasa sehingga pas kalah ada penguasa yang bisa menunjukkan memang jiwana yang pendustan nah ini ikhwan yang lawannya al-imam adil imam yang adil baik kemudian yang ketiga kata Rasulullah s.a.w a'il mustadil orang miskin yang sombong nah ini juga tidak ada alasan untuk sombongkan apa yang dia sombongkan harka juga tidak punya kenapa dia sombong sehingga tiga orang ini tiga orang yang kedua disebutkan oleh Paul Bidia kenapa mereka menjalankan perbuatan itu dalam badan sebab pendorongnya itu sangat-sangat lemah menunjukkan peraja mereka itu mu'ahid menentak Allah dan juga meremeshkan Allah s.a.w maka hukumnya sedikit besar jadi orang yang menjalankan berbuatan diusahkan dan meremeshkan hukumnya mendapatkan balasan luar berbesar berbeda dengan yang biarsanya jadi selesai tidak akan dilihat oleh Allah tidak akan diajak bicara oleh Allah tidak akan disusitkan oleh Allah wala'ubu ala'ubu 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 khanif dina'at Allah baik jadi tidak orang yang hampir sama dengan musjid nah khanif dina'at Allah kemudian apakah musjid itu hanya khusus pada izah pada saham maka bereset yang buahnya hal apakah masuk di dalam hukum izbal itu memanjangkan lengannya pakaian kalau lengannya itu panjang apakah juga termasuk izbal yang kemudian mendapatkan ancaman yang selesai Allah di yang nampak barang siapa yang memanjangkan lengang pakaiannya sampai keluar dari kebiasaannya sampai keluar dari kebiasaan bagaimana kebiasaan lengan tangan itu sampai seberapa dia dinamakan musjid itu kalau diluar kebiasaan baik dia masuk ke dalam hukum musjid misalnya lengan tangan itu biasa orang segi tapi kalau ada yang sampai ketutupan tangannya ini diluar kebiasaan namanya baik jadi tidak tidak ada ukurannya pergelangan kalau kebiasaan orang itu kadang ada yang melupi pergelangannya tapi yang diluar kebiasaan itu kalau sampai panjang dan tidak kelihatan dari dari ini itu yang diluar kebiasaan dan itu yang dianggap dengan jikbar nah dan dan dinukilkan ya dari para ulamat makrohnya semua apa-apa yang diluar kebiasaan semua apa-apa yang ditambai dari kebiasaan walalimodat dilibas dan termasuk kebiasaan dalam makin minatul yang panjang wajah dan lebarnya nah jadi kalau pakaiannya itu panjang panjang sangat-sangat panjang sekali itu di luar kebiasaan di luar kebiasaan atau pakaiannya sangat-sangat lebar sekali itu di luar kebiasaan dimasuk juga dia akan masuk ke dalam perkara yang dibenci oleh Allah menyenyikan harga kayak misalnya mungkin baju pengantin yang berekor panjang mungkin beberapa meter ini di luar kebiasaan di luar kebiasaan atau mungkin pakaian-pakaian para bucu yang besar yang begitu lebar ini ikhwanis ibn 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 imam dan imam manjar rauh hay'an bin ha' huyala orang siapa yang menjulurkannya sedikit pun darinya dalam keadaan sombong Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat bagi mereka mereka yang huyala menjalankannya dalam sombong tadi disebutkan lam yang dur makamanya tidak melihat dengan pandangan rahmat padangan khas karena Allah basir mahamdulillah nah wakal zakar ibn qayyim anak nabi sallallam wa'ali wasallam lam yakun min hadji laksin asmami lwasi ah tiwal alladih akal asraj ibn qayyim rahim Allah bila menyebutkan bahwasannya nabi sallallam bukan termasuk kebiasaan beliau menggunakan faksian yang lengan itu sangat-sangat lebar dan panjang lebar dan panjang alatiyah al-a'raj yang dia seperti rumbay 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 jadi lebar jadi sangkanya itu lebar dan panjang nah lebar dan panjang mungkin begitu besarnya bisa nyimpan beberapa barang dalamnya jangan lebarnya nah ini bukan kebiasaan nabi sallallam walang walang al-battah huwa wal-ahad min as-had al-battah beliau tidak pernah menggunakannya tidak pernah seorang pun dari kalangan para sahabatnya naaf wa-annaha mukhalifatan l-sunnah dan itu manilis l-sunnah wa-fi jawaziha naborun dan yang berpendapat tentang bulihnya boleh kalau lengan itu lebar dan panjang itu pendapat yang perlu dilihat itu termasuk jenis kesembongan ini juga termasuk menyanyikan harta kalau menggunakan pakaian yang normal yang biasa itu mungkin 3 meter karena membuat model lengannya begitu lebar dan panjang membutuhkan 3 meter lagi sehingga 6 meter 2 kali lipat ini yang kemudian perbeda lengan ini dari pakaian yang lain mungkin pun kalau dia akan terjatuh ke dalam salgur suhro pakaian yang bikin dia itu terkenal karena aneh nanti akan dibuat kalau menggunakan pakaian suhro pakaian pakaian yang kalau dia pakai itu pasti dia akan terkenal karena dia itu menjadi ciri khas sebenarnya ini baik pakaian pakaian yang menyelidih sunnah kalau pakaian pakaian yang memang dia menjalankan sunnah dia menjalankan hukum Allah dan Rasul dia kemudian dia menjadi pakaian yang seperti suhro terkenal dia pakaian itu terkenal tapi tidak ada orang yang menggunakan sama sekali pakaian tersebut hanya biasa dia mengenakan pakaiannya karena dia menggunakan karena ta'at kepada Allah dan Rasul misal orang umahat yang menggunakan abaya atau menggunakan jajah ini kalau dikarenan masyarakat pakaian suhro satu kampung tidak ada yang pakai kita satu maka dia bukan pakaian suhro yang muharram karena dia dalam keadaan menjalankan perkara yang diperintahkan beda bersendal hanya satu top makanya dilepask semuanya atau dipakai semuanya karena kalau orang itu pakai satu sendal dia akan terkenal cari karena di kampung tidak ada lama sekali yang pakai itu tapi bukan pakaian yang muharram dia menjalankan perkara yang diceritakan oleh Allah dan Rasul bukan kemudian berarti ini pakaian suhro tidak boleh menggunakan pakaian demikian ini sudah pakaian masyarakat bagaimana kemudian tidak berbeda dengan masyarakat ini bukan demikian ini yang disebutkan lengan yang keluar dan panjang ini mungkin kita mungkin sering juga melihat model-model bentuk pakaian yang demikian ini pakaian disebutkan di dalamnya ada khoyalah yang hukum yang sangat besar kemudian di dalamnya ada menyanyiakan harta nah ini khonif di bahas tentang masalah pakaian hari pakaian sutra yang panjang panjang pembahasannya dan juga ada istilah di galangan para ulama tentang pakaian hari ada yang dipergolakan ada yang tidak sebaiknya nanti akan diseritakan setelahnya berat ulama insyaallah selamat disekan dan memperkuat yang akan datang rahimah alhamdulillah wa sallallahu wa sallam